ya oke sekarang kita udah ini kita lagi menyiangi ikan ya ini sama safe kita siapa namanya bang Ade oke sama safe Ade jadi ini ikan tadi hasil speargun fishing nah jadi kalian ada bekasnya dan speargun fishing ini artinya ikannya bisa dipilih mana yang bagus mana yang saiznya keren kemudian mana yang dia kecilan karena susah juga ditangkep ini ikan apa nih seminyak ini ikan seminyak kemudian yang ini ini ikan ganas atau jarang gigi atau jarang gigi nah ini yang nanti mau dimasak gangan gangan jadi masa gangan itu masakan khas belitung ya masakan khas belitung ya dan bumbunya bumbunya mana bang bubukannya udah di sana wah ini bang hahaha nah ini bumbunya sudah disiapkan sudah bawa dari rumah dan ini akan digangan gangan kuning gangan kuning ya ya jadi walaupun kegiatannya di alam tapi soal menu makanan itu tetep harus menghasilkan nyaman dan sehat eh nah ini yang kita lagi bikin jadi jangan cuman dapat ikan terus dibakar dibakar lagi bosan nah ini dapat ikannya di mana bang di depan depan sini ya di keramba apa di enggak lah bebas Oh sombong nembak lah ya jadi ikannya bukan di keramba bukan di ini tapi di alam ikan liar ya jadi berarti terumbu karamnya masih sehat sini ya sehat sekali jadi memang karena alamnya masih sehat terumbu karam masih ini turun sebentar di tubir bing tubir terumbu karam itu sudah bisa menemukan berbagai macam jenis ikan dan tinggal bawa sepirgan dan sudah dapat nanti kita lihat nanti selain dijangi sudah selesai dipotong-potong kemudian nanti bagaimana kita ngolahnya untuk kemudian dicampur dengan bumbunya dan dia jadi gangan Oke ya jadi tadi ikannya sudah disiangi ya Bang ya Oke sekarang jadi ini di udah dimasukkan kegangan masukkan kegangan ya ini kuning-kuningnya apa nih Bang kunyit Pak kunyit ya gangan kuning namanya ah selain kuning apa aja nih Bang ada asam cabai terus bawang merah dikit ada ya penjidak rasa juga udah ya bahan-bahannya terus telah dimasukkan ini nanti dilihat gimana nih biar tahu matangnya itu gimana diantar ikan isinya ikannya ini agak lemah agak lemah muda kelihatan matang oke enggak usah terlalu matang banget enak tuh jangan terlalu matang banget enak enak jadi walaupun kita kemah di alam kegiatan seperti ini namun menu makanannya memang sehat banget ya dan ini salah satu khas dari sup ikan di pulau Blitong ya nanti kalau kesini nanti akan ketemu sama Bang Ade kelihatan dari bodinya jago makan gitu ya dan juga punya jago makan tinggal nanti kita lihat bagaimana hasilnya ketika sudah selesai ya ini waktunya makan siang tadaaaah jangan ikan nasi liwet pakai kelapa muda wow ya ini menu makan siang kita disini eh ya makan di pinggir pantai yang cantik dengan menu seperti ini saya pikir di satu ya ini surga nah kita lihat bagian pasukan yang lain nah makannya disini tuh Oh mana N 주는 loh Hai jadi ini ending makan siang hari ini dengan sukses kita lewati ya Selamat makan